Sederet nama mulai dari artis papan atas hingga pengusaha di berbagi bidang dikenal publik sebagai Crazy Read Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya adalah Crazy Read abal-abal yang terkena kasus dan telah ditahan polisi. Tapi sebenarnya ada banyak ngerilai Crazy Read yang kekayaannya gak cuman miliaran tapi mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Dan baiknya mereka adalah mereka tidak suka pamer kekayaan alias tidak suka flexing. Nah kali ini RBTV akan mengulas 7 orang Crazy Read Indonesia yang asli versi RBTV. Budi dan Mikael Artono dicantumkan sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia versi majalah Forbes. Bayangkan saja total kekayaan Artono bersaudara ini mencapai 612,25 triliun rupiah. Hal ini berkat kekayaan dalam berbagai bisnis, antara lain saham perbankan BCA, Jarum Group, bisnis Real Estate, pabrik elektronik Polytron, dan lain-lain. Di posisi kedua, keluarga Wijaya menjadi orang terkaya kedua di Indonesia dengan kekayaan 9,7 miliar USD atau setara dengan 139,5 triliun rupiah. Memulai bisnis sebagai penjual biskuit, saat remaja, bisnis alamahum EK Cipta Wijaya terus berkembang dan diteruskan oleh keluarganya. Perusahaan terbesar keluarga Wijaya adalah sinar emas yang bergerak di bidang kertas, real estate, jasa keuangan, kesehatan, agrobisnis, dan telekomunikasi. Pak Antoni Salim, pemilik pabrik Indofood, menempati posisi ketiga Crazy Read asli Indonesia. Salim memiliki total kekayaan sebesar 8,5 miliar USD atau setara dengan 122,9 triliun rupiah, yang sebagian besar berasal dari perusahaan Indofood. Selain itu, Salim Group perusahaan yang miliknya juga bergerak di bidang retail, perbankan, telekomunikasi, dan energi. Salim Group yang diketuai oleh Antoni Salim juga masuk dalam sebilan naga yang menguasai bisnis besar di Indonesia. Seri Prakas Lohia adalah pemilik dari Indorama Corp, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan kimia. Ia berasal dari negara India dan hijrah ke Indonesia pada usia 21 tahun. Total dari kekayaannya mencapai 6,2 miliar USD atau setara dengan 89,1 triliun rupiah. Pemilik PT Barito Pasifik TBK, Prasojo Bangestu, menduduki urutan sebagai orang nomor 5 terkaya di Indonesia. Pemilik perusahaan energi dan petrokimia ini menguasai lebih dari 70% saham. Maka tak heran, jika ditotalkan seluruh harta kekayaan Prasojo, mencapai 6,1 miliar USD atau setara dengan 87,67 triliun rupiah. Nomor 6, ada Kairul Tanjung, konglomerat yang pernah menjabat sebagai menteri. Seorang pria yang dijuluki si anak singgong ini memiliki sebuah korporasi besar penama PT Megakorpora dan perusahaan media PT Transmedia Korop. Seluruh bisnis yang dimilikinya memberinya sebuah pundi-pundi harta kekayaan yang tiada tarah. Tercatat dari 4BS kekayaan Kairul Tanjung mencapai 79,4 triliun rupiah. Pemilik perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Budang Garam bernama Susilo Wonowijoyo menduduki peringkat ke-7 sebagai orang terkaya di Indonesia. Dari berbagai unit bisnis di bidang tembakau membawanya kepada kekayaan yang fantastis. Diketahui, Susilo Wonowijoyo memiliki penghasilan sebesar 68,98 triliun rupiah. Sejatinya, mereka adalah benar-benar neryel keresirid dengan usaha dan bisnis-bisnis nyata mereka. Dalam kesuksesannya, tentunya mereka butuh perjuangan yang berat untuk membangun usahanya, bukan dengan cara instan. Be smart and be inspiring with RBI TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!